Pemirsa tenggat waktu Amerika Serikat untuk mendapatkan persetujuan kenaikan pelafon utang semakin dekat. Apabila Amerika gagal untuk mencapai kesepakatan dengan Kongres, maka pemerintah Amerika untuk pertama kalinya dalam sejarah akan gagal membayar utang. Kondisi tersebut menyebabkan pasar dan perbankan mulai bersiap menghadapi gagal bayar utang Amerika Serikat. Saat ini industri keuangan di Amerika bersiap hadapi krisis seperti yang terjadi pada September 2021 lalu. Saat ini industri perbankan mengakui pagu utang kali ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan sebelumnya. Karena apabila Amerika gagal bayar utang, maka akan terjadi volatilitas besar-besaran di pasar ekuitas, utang hingga derivatif. Pada Rabu lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan Amerika tidak akan gagal bayar utang. Ia yakin akan mencapai kesepakatan anggaran dengan Kongres Amerika Serikat. Sedangkan sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mendorong agar Kongres Amerika Serikat segera bertindak. Sebab apabila Kongres semakin lama dalam bertindak, maka biaya ekonomi di Amerika akan semakin tinggi.